Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali, mencatatkan pelayanan kepada 2.023.254 penumpang selama bulan Agustus 2023. Secara keseluruhan di tahun 2023 hingga bulan Agustus, Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali telah melayani sebanyak 13.910.685 penumpang domestik dan internasional. Sementara, pergerakan pesawat di bulan Agustus terdapat 12.150 pergerakan dengan rata-rata 391 pergerakan per hari. General Manager Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Hendi Heriudityawan menyebutkan, meski jumlah penumpang selama Agustus tersebut sedikit di bawah jumlah penumpang pada bulan Juli, namun totalnya masih konsisten di atas 2 juta penumpang. Jika dibanding bulan lalu yakni 2.143.643 penumpang, maka capaian di bulan Agustus berada 6 persen di bawahnya, tapi tetap menjadi salah satu yang tertinggi selama tahun 2023 ini dengan rata-rata 65.000 penumpang per hari. Dijelaskan pula, penumpang internasional masih mendominasi penerbangan yakni sebanyak 1.132.174 penumpang atau sebanyak 56 persen dari keseluruhan penumpang di bulan Agustus. Jumlah tersebut terdiri dari 548.036 penumpang datang dan 584.138 penumpang berangkat. Sementara jumlah penumpang domestik adalah sebanyak 891.080 penumpang dengan rincian 444.386 penumpang yang datang dan 446.694 penumpang yang berangkat. Hendi melanjutkan, selama bulan Agustus destinasi domestik dengan lalu lintas penumpang tertinggi masih didominasi rute Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma, yang mencapai 55 persen dari total keseluruhan jumlah penumpang rute domestik atau sejumlah 489.860 penumpang. Kemudian di susul Surabaya, sebanyak 13 persen atau 113.322 penumpang, dan Labuan Bajo sebanyak 6 persen dengan 55.207 penumpang. Sementara, untuk rute internasional dengan jumlah penumpang terbanyak di bulan Agustus adalah Singapura sebesar 22 persen dari total keseluruhan jumlah penumpang internasional atau sebanyak 251.204 penumpang. Dilanjutkan Kuala Lumpur sebesar 13 persen dengan 143.243 penumpang dan Melbourne Australia, sebesar 8 persen dengan jumlah penumpang sebanyak 88.494. Di tahun 2023, pengelola Bandara Igusti Ngurah Rai Bali memproyeksikan pelayanan kepada 20,3 juta penumpang. Di tahun 2023 ini, kami memproyeksikan akan mencapai jumlah penumpang secara total 20.300.000an, kurang lebih 20,3 juta, di mana kami optimis ya, pulihnya sektor pariwisata di Pulau Bali, serta potensi bertambahnya rute-rute baru di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, ini akan terus terjadi di beberapa waktu ke depan. Kami optimis dapat mencapai angka tersebut. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya.